Halo guys, welcome back to my channel Nah, langsung aja disini aku bakalan bikin tutorial video yang seperti ini Nah, disini kalian bisa siapkan dulu 1 buah video dan 13 foto Kalau udah kalian bisa langsung aja buka aplikasi CapCart Lalu kalian bisa pilih proyek baru Nah, langsung aja kalian masukkan 1 videonya Lalu tinggal masukkan 13 fotonya Nah, kalau udah kalian bisa pilih dulu bagian format Lalu pilih 9 banding 16 Setelah itu kalian bisa zoom dulu semua foto dan videonya seperti ini Sesuaikan dengan premnya Supaya nanti tuh nggak kelihatan hitam-hitamnya gitu ya guys Supaya lebih rapi Kalau udah, untuk watermark akhirnya kalian hapus dulu Lalu kalian bisa ke bagian paling depan Klik tambahkan audio Pilih di ekstrak Nah, nanti kalian bisa masukkan video musiknya Ini aku ngambil dari template CapCart Kalau udah, disini kalian tinggal atur dulu durasi di masing-masing foto dan videonya Untuk keterangan durasinya nanti aku cantumkan di samping Kalian tinggal screenshot atau tulis ya guys Oke, kalau udah diatur semua durasinya kayak gini Kalian langsung aja klik kotak putih yang ada disini Dimana aja terserah Pilih aja salah satunya Lalu kalian bisa pilih transisi yang campur Durasinya atur aja menjadi 0,4 Terapkan ke semua Nah, kalau udah kalian bisa ke bagian paling depan Pilih menu filter Pilih di bagian hitam putih Lalu pilih pudar Intensitasnya atur menjadi 30 Setelah itu durasinya atur sampai akhir Lalu kalian bisa ke bagian depan lagi Dan pilih menu efek Pilih efek video Pilih di menu dasar Lalu kalian bisa pilih kamera goyang Pilih menu sesuaikan Untuk rentang atur menjadi 5 Kecepatannya juga atur menjadi 5 Langsung aja durasinya atur sampai akhir Kalau udah, kalian bisa tambahkan lagi efek Pilih di bagian distortion Lalu pilih distortion Setelah itu pilih menu sesuaikan Dan untuk keterangannya nanti aku cantumkan di samping Nah, kalau udah atur aja sampai akhir durasinya Lalu kalian pilih objek dan pilih semua video Oke, kalau udah bisa tambahkan lagi efek Pilih di bagian dasar Lalu kalian pilih pinya Dan durasinya atur sampai akhir Nah, lalu kalian pilih objek dan pilih semua video Nah, kalau udah ini udah selesai Tapi terakhir kayaknya aku mau tambahkan lagi filter Disini aku ngambil dari bagian hitam putih Dan aku mau tambahin lagi filter yang ini Yang hutan hitam Intensitasnya gak akan aku atur Lalu tinggal pulukan aja durasinya Oh iya, satu lagi Kalian bisa ke menu efek lagi Nah, disini kalian bisa ke bagian tekstur Lalu pilih butiran Durasinya atur sampai akhir Kalau udah pilih sesuaikan Dan disini teksturnya kita atur aja menjadi 40 Oke, terakhir sebelum di-shape Kalian bisa klik dulu foto yang paling akhir Lalu pilih animasi Setelah itu pilih keluar Dan pilih yang pudar keluar Lalu ke bagian video Yang pertama itu Klik videonya Pilih animasi Pilih masuk Dan pilih yang pudar masuk Nah, kalau udah Kalian tinggal save aja ke galeri Klik panah yang di atas ini So, segitu aja video dari aku Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh